Bukan kali ini saja oknum bergak hukum diketahui tersangkut kasus narkoba. Sebelumnya, di Lampung, anggota Polri berinisial Kompol SR ditangkap beserta barang bukti 6.000 butir pil ekstasi. Sedangkan di Makassar, dua orang perwira menengah TNI Angkatan Darat dari Kodam 7 Hirabuana di Ciduk saat pesta narkoba di sebuah hotel berbintang. Polda, Lampung, bekerjasama dengan BNN menangkap seorang perwira berpangkat komisaris polisi berinisial SR. Diduga sebagai bandar ekstasi beserta barang bukti 6.904 butir pil ekstasi di sebuah hotel di Jakarta. Ribuan ekstasi siap edar itu rencananya akan didistribusikan di wilayah Jakarta dalam kemasan kaleng biskuit. Di Banten, pola air Polda, Banten juga menangkap SH, mantan anggota polisi Lampung Selatan bersama rekannya RS. Saat membawa ganja 3 kg. Mereka ditangkap di kapal KMP Munich I di Pelabuhan Penyeberangan Merak Bakohni. Modus yang digunakan mantan anggota polisi ini jenis baru. Karena ganja kering tersebut dibungkus dengan menggunakan kotak yang bertuliskan keripik pisang. Aparat penegak hukum mengguna narkotika juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan tak tanggung-tanggung, anggota penegak hukum yang tertangkap tangan itu merupakan perwira menengah TNI, Kodam 7 Kodam Wirabuana. Kedua oknum perwira menengah TNI-AD tersebut, yakni Komandan Kodim 1408 EBS Makassar, Kolonel Infantri Jeffrey Oktavian Roti, dan Kapus Kodal, Ops Kodam 7 Wirabuana, Letnan Kolonel Budi Santoso. Saat digerbek oleh satuan gabungan yang dipimpin langsung oleh Kasdam 7 Wirabuana, Brigjen Supartodi, di sebuah ruang karaoke lantai 12 Hotel De Maleo, Jalan Pelita Raya Makassar, kedua pemen TNI-AD itu tengah pesta sabu bersama lima warga sipil. Setelah dilakukan tes urin, hasilnya kedua perwira itu positif mengonsumsi narkoba. Keduanya saat ini masih diperiksa intensif Pemdam Kodam 7 Wirabuana untuk mengetahui apakah masih ada anggota TNI lain yang terlibat. Masih adanya aparat penegak hukum yang terjerat narkoba membuat prihatin dan gerampang lima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Beberapa waktu sebelumnya dalam operasi pengerebekan di Kompleks Kosrat Tanah Kusir, Jakarta Selatan, tim operasi gabungan juga berhasil menangkap tangan delapan anggota kosrat yang tengah bertransaksi narkoba. Untuk itu, Jenderal Gatot Nurmantio menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada personel militer yang terjerat barang haram berupa pemecatan. Sebab personel militer yang sudah terkena narkoba tidak bisa menjadi prajurit lagi, meskipun ada program rehabilitasi. Penglima TNI juga memerintahkan setiap satuan komandan melakukan pengecekan rutin agar tidak ada celah bagi oknum TNI bermain-main dengan barang haram. Betapa ironisnya, para penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba justru menjadi pemakai dan pelindung peredaran barang haram tersebut. Para penegak hukum pengonsumsi narkoba itu terancam hukuman dipecah tidak hormat dan ditahan atas perbuatan mereka. Tim Liputan, Berita 1.